Dua perempuan yang tengah berboncengan motor menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Purbasari, Kecamatan Cimai Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor menjamret dua HP korban yang tersimpan di tas plastik hingga korban hampir terjatuh. Inilah detik-detik saat seorang pengendara motor membututi dan menunggu dua perempuan yang berboncengan di Jalan Purbasari, Sangkuryang, Kecamatan Cimai. Tak berselang lama, pengendara motor yang datang dari arah belakang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan hingga barang bawaan korban berhamburan, bahkan korban pun hampir terjatuh. Seorang saksi awliya mengatakan saat HP diambil, korban langsung teriak jambret. Ia pun mengaku sempat melihat nopor sepeda motor pelaku namun tidak jelas. Saat kejadian, kondisi jalan cukup lengang. Peristiwa jambret tersebut baru pertama kali terjadi di Jalan Purbasari. Langsung teriak jambret. Jambret, itu kejadiannya berapa? Setengah satu lebih. Di sini baru pertama kali, itu memang sering. Jambret mah pertama kali? Pertama kali? Iya. Itu mbak dilihat dari si, baru sempat kerekot di CCTV itu gimana? Iya, rekod di CCTV-nya terus, kan ingin lihat platnya, tapi nggak jelas. Petugas Satreskrim, Pores Cimahir, telah melakukan olah tempat kejadian perkara, dan saat ini pelaku tengah dalam pengejaran petugas. Pihak kepolisian pun mengimbau agar warga senantiasa berhati-hati saat memainkan handphone di pinggir jalan, terutama malam hari karena mengundang pelaku untuk berbuat kejahatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV